Ya kecin, cuci ya. Oke cin, karena udah di ajakin cin kita ke informasi berikutnya. Jadi 11 Februari 1917 ada penulis novel ternama Sidney Shechtel atau Sidney Sheldon yang lahir di Chicago, Amerika Serikat. Sejak kecil Sheldon mulai menulis dan menjual pertama kali hasil tulisan berbentuk puisi di usia 10 tahun. Tahun 1937 Sheldon memulai peruntungannya di Hollywood sebagai penulis skenario. Ia pun sukses memenangkan piala Oscar pada 1948 untuk kategori penulis naskah terbaik lewat film The Bachelor dan juga The Bobby Sockser. Dan pada tahun 1969 ia menerbitkan novel pertamanya berjudul The Naked Face, dilanjutkan novel kedua The Other Side of Midnight 4 tahun kemudian. Dan novelnya ini masuk jajaran novel terlaris versi New York Times. Sepanjang karirnya Sheldon telah menulis 18 novel yang terjual lebih dari 300 juta kopi di seluruh dunia dan beberapa judul novelnya diangkat ke layar lebar antara lain Master of the Game dan Bloodline yang ditanggilnya aktris cantik Audrey Hepburn. Dan bicara mengenai Sidney Sheldon saya ingat nih pertama kali saya coba bacainya. Karena kan waktu itu banyak apa ya, saya tuh udah habis buku-buku saya yang buat anak kecil. Ini tuh kebetulan punya kakak saya. Saya colong-colong masuk ke kamar dia, saya ambil gitu. Padahal kan ini sebenarnya novel dewasa ya. Pas ketahuan jangan dibaca, itu novel dewasa gitu. Tapi akhirnya kamu suka gak baca novel? Suka sih, sampai sekarang masih baca. Makanya saya baca, terus-bener terus baca gitu. Kadang-kadang saya naro-naro di Instagram saya juga apa yang lagi saya baca tadi. Pasti koleksinya Lord of the Rings. Kalau di toko buku tuh biasanya young adults. Seksis ayah. Iya masih denial. Sampai jumpa di video selanjutnya.